Dari kisah ini, Allah lagi ngasih tau sama kita Bahwa ujian yang Allah siapkan dalam kehidupan itu cuma dua mata kuliah Ujian Sekali lagi ini ada sebuah kesadaran bahwa bangun subuh Bangun pagi itu bukan kendali kita Bukan keinginan kita, tapi memang Allah yang membangunkan Sebuah kesadaran bahwa Tombol switch on off nya kita di pagi hari itu Ada di tangannya Allah Maka ketika bangun di waktu-waktu terbaik Jangan sampai dihilangkan kesempatannya untuk berbuat baik Terutama di subuh hari ini, Alhamdulillah Dan sebuah kenikmatan yang besar adalah ketika kita mau melatih diri kita Ternyata kendala orang bangun subuh itu ada di tiga hal Yang pertama, pola tidur yang masih berantakan Kayak teman-teman sekarang kalau mau tidur Ada wifi, handphone full charge Yang terjadi adalah scrolling sampai handphonenya harus di charge Dan ketika kita semakin scrolling semakin banyak godaan ide liar muncul Entah dari muncul-muncul flash shell, entah muncul apa segala macam Itu godaan-godaan yang luar biasa Ternyata pola tidur itu harus kita bentuk Kita harus bentuk karena bagaimana Rasulullah mengajarkan kita untuk melawan diri kita sendiri Jadi kalau sekarang kita jadi orang tua Jadi pasangan, suami istri Atau jadi pemuda yang masih single Sebisa mungkin kita membiasakan pola ini dari kecil Dan mengaplikasikan nanti pada keluarga kita Nah yang pertama itu Yang kedua, ternyata kata Ayahman Orang yang susah bangun tidur itu Salah pola makan Jadi kalau hari ini pasangannya, suaminya, istrinya, anak-anaknya Kok susah banget bangun subuh? Mulai mencurigai apa yang kita makan dan apa yang kita bawa ke rumah Nah terus yang ketiga Kenapa orang susah bangun subuh? Adalah ketika dia bermaksiat di siang hari Kenapa Allah tidak bangunkan? Ya bisa jadi Allah tidak mau Udara subuh yang suci bersediri terkontaminasi oleh nafas Kita na'uzbillah ya Oleh nafas para ahli maksiat Makanya Allah sortir betul siapa yang bangun, siapa yang ke masjid Jadi kalau sekarang masih bilang Saya tuh susah banget bangun subuh Nah coba tiga hal ini dievaluasi Tiga hal ini tentang pola tidur, pola makan Sama terakhir, pola amal Jangan sampai kita menikmati maksiat dan terbiasa dengan maksiat Quran surah 21 ayat 35 Ini Allah berfirman Kulu nafsin za'ikotul maut Semua yang hidup itu pasti mati Wa nablukum bisyari wal khairi fitnah Dan kami akan ujikan kepada orang-orang yang hidup dan mati tadi Ujian Ujian keburukan dan ujian kebaikan Terus kata Allah di al-muluk juga Liabluwakum Ayyukum ahsanu amala Hidup dan mati ini Allah ciptakan untuk apa? Liabluwakum Kata-kata bala Liabluwa Bala itu artinya Allah uji Jadi kalau misalkan ada bala itu ada ujian Allah bilang Allah ciptakan hidup dan mati Allah ciptakan hidup dan mati Agar Agar kita semua Allah uji Siapa diantara kita Liabluwakum Ayyukum ahsanu amala Siapa diantara kita yang paling Paling banyak Perbuatannya Berarti yang Allah ujikan ini adalah Aplikasi Amal Dan amal itu bisa terbuat dengan tepat Ketika punya landasan namanya Ilmu Allah bilang sama kita Bahwa kehidupan yang Allah ciptakan untuk kita hari ini Hidup dan mati yang Allah anugerahkan sama kita Kehidupan yang kita sedang nikmati dan kematian yang sedang menunggu Sejatinya itu adalah ujian bagi kita Untuk Allah lihat bagaimana Implementasi Implementasi Pengaplikasian dari ilmu-ilmu kita Bagaimana kita menghadapin Ngedil Dari satu kejadian ke kejadian yang lain Nah gitu Nah dikurang soalan biaya ini Allah bilang Kulun nafsin Da'ikotul maut Semua yang bernafas itu akan mati Allah ngasih reminder dua hal Bernafas artinya hidup Kematian artinya Yang sedang kita tunggu Dua hal yang bertolak belakang Dan kita akhirnya di reminder Oh kita semua nih yang lagi disimension sama Allah Yang lagi hidup yang bisa dengar ayat ini Karena kalau udah meninggal Kita gak bisa baca ayat ini Maka selama kalian bisa bernafas Selama kematian belum datang pada kalian Selama kehidupan masih bisa kalian nikmati Allah bilang Dan kami uji Allah bilang ujian itu pasti Tapi ujiannya apa? Ini yang udah Allah kasih Ada dua mata kuliah yang bakal kita hadapin dalam kehidupan Yang pertama namanya ujian keburukan Dan ujian kebaikan Jadi apapun yang dihadapin dalam dunia ini Kita bakal terus diuji Seburuknya kondisi kita hari ini Dan sebaik-baiknya kondisi kita hari ini Itu adalah ujian Yang Allah sampaikan Bagaimana kita Yang Allah ingin dapatkan Bagaimana cara kita Merespon ujian tersebut Kok bilangnya respon? Kan tadi disampaikan di Quran surah al-Muql Ujian datang untuk membuktikan Siapa yang paling baik Amal perbuatannya Berarti kalau dikasih keburukan Dia tetap berbuat baik Dikasih kebaikan Dia tetap berbuat baik Nah ini teori sederhana ya Banyak Makanya soal tidur setelah subuh kan hukumnya makruh Makruh itu bukan Bukan berarti tidak berdosa Enggak rugi Orang tidur subuh itu rugi Ya Meski banyak kebaikan Dari kisah ini Allah lagi ngasih tau sama kita Bahwa ujian yang Allah siapkan dalam kehidupan itu Cuma dua mata kuliah Ujian Keburukan Dan ujian Kebaikan Dan cara ngejawab setiap ujian Itu cuman dua Multiple choice nya cuman A Dan B Gak ada C dan D nya A dan B Yang jawaban A adalah Ashkur Bersyukur Yang B nya Kufur Ketika kita ngedapetin ujian kebaikan Maka Multiple choice nya Bersyukur lah Atau kita Kufur Ini cara ngejawabnya cuman dua Berarti Ustaz ketika didapet ujian keburukan gimana Sama kurang lebih Ketika dapet ujian keburukan choice nya cuman dua Apakah kita bersabar Atau kita kufur Dengan menyalahkan keadaan Nyalahkan keadaan Nyalahkan orang lain Itu adalah bentuk kita Tidak Percaya atas skenario nya Allah Mengkufuri Kebaikan-kebaikan nya Allah selama ini Makanya Jadi seorang beriman itu Ketika diberikan ujian kebaikan Dia akan Bersyukur Ya Alhamdulillah Hadam bin Fadil Robi Santai Ya kan Ketika dapet ujian keburukan Dia akan bersabar Sabar ini Konsepnya dari awal Dia tau dulu Bahwa semua ini adalah Ya kan Kalau ayah mah langsung Statement nya di Zona kanan bawah Orang bisa bersabar dengan Ujian itu Ketika dia tau bahwa Ujian ini datang Keburukan ini datang Emang gara-gara Gara-gara dia Gitu Kalau dalam universitas kehidupan Ayah mah sering Sampaikan Sabar itu menahan Menahan diri Untuk tidak terlalu putus asa Dan menahan diri Ketika diatas Tidak terlalu jumawa Itu sabar Ya kan Jadi Sejatinya Sangat indah Menjadi seorang Yang beriman Ketika kita punya Point of view Quran Kita memahami Dan punya guru yang Yang ngajarin kita ya Tadi ketika kita buka Quran surah al-anbiya Ketika kita ngaji bareng Ada statementnya Allah Di ayat ketujuh Allah bilang Fas'alu ahla zikri In kumtum la ta'alamun Kalau kalian tidak punya ilmunya Kalau kalian tidak mengerti Gimana caranya Fas'alu ahla zikri Bertanyalah kepada orang yang Ahli zikir Ahli ingat Allah Nah ketika kita menghadapi kehidupan Hidup saya ruwet banget Padahal Allah bilang Sesimpel ini Kenapa bisa jadi Masih keblok Nah salah satu caranya Untuk mengupgrade ilmu Untuk tahu Bagaimana Bisa menghadapi kehidupan Fas'alu ahla zikri Jadi jangan Sengkansungkan Untuk bertanya kepada guru Jadi seni merespon ini Akan bisa menghadirkan Jiwa-jiwa yang tenang Dalam hidup kita Seni bagaimana Kita merespon kehidupan Seni bagaimana Kita melihat Angle lain Ya Teman-teman Ketika lihat masalah Jangan panik Karena masih banyak Point of view Yang lain yang bisa melihat Masalah kita tuh Gak sebesar itu loh Nah buat kita yang sekarang Sedang merindukan Panggilannya Allah Kita berdoa Semoga dengan Momen subuh ini Kita yang nonton hari ini Bisa pergi ke Baik Allah dengan cara terbaik Bersama orang-orang baik Di waktu terbaik Dengan fasilitas terbaik Amin Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video